Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan meng-unboxing sebuah smartphone yang sudah cukup berpengalaman, yaitu ini merknya Everkos. Jadi untuk merk Everkos ini, mungkin sebagian netizen ada yang masih asing ya dengan merk ini. Dan untuk khususnya anak-anak yang lahir di tahun 90-an, pastinya ingat dengan merk Kroos, kemudian Imo, Mito, dan handphone-handphone Cina lainnya, yang di zamannya itu sudah bisa touchscreen dan yang pasti ada TV-nya. Nah, kemudian Kroos ini sepertinya berubah nama menjadi Everkos. Dan saya kira handphone ini sudah tidak produksi lagi ya untuk merk Everkos ini. Tapi ternyata saat saya sedang scroll di Instagram, tiba-tiba saya melihat ada handphone ini yang harganya cuma 900 ribuan, udah dapet RAM 4GB dan merknya Everkos. Jadinya saya penasaran, langsung saya beli aja biar kita review bareng-bareng. Oke, langsung aja kita unboxing dulu sebelum kita review. Jadi biar nggak penasaran kita dapet apa aja di box-nya ini, langsung aja kita ke gadget unboxing. Oke, sebelumnya kita lihat dulu untuk fisik dari box-nya. Kita bisa lihat di sini box-nya didominasi dengan warna alam semesta. Jadi warna hitam, ungu, dan seperti ada bintang-bintangnya ini. Dan kita bisa lihat di bagian depan ada smartphone-nya, yaitu Everkos M6A 4GB. Dan di bagian sampingnya ini ada beberapa poin keunggulannya, seperti layar 6 inci dan IPS, waterdrop screen, kemudian octa-core, 4GB RAM, 32GB storage. Dan di bagian samping kanan ini terdapat IMEI, ini dia Everkos, jadi IMEI 1. Kemudian di bagian bawahnya tulisan Everkos, dan di bagian belakang ada spesifikasinya lagi, tapi ini sedikit lebih lengkap. Dan ada beberapa, ya ini sertifikat ya, seperti best brand, kemudian ISO. Ini saya nggak tahu beneran best brand atau nggak ya. Dan saat saya pegang ini kok sepertinya bagian dalamnya sedikit berguncang-guncang. Jadi penasaran dalamnya seperti apa. Oke, langsung aja kita buka dulu plastiknya. Plastiknya cukup longgar ya. Jadi kurang rapat kayaknya. Oke. Sekarang kita lihat, sepertinya tidak ada segelnya. Jadi ini polosan, nggak ada segelnya. Bisa langsung dibuka. Jadi mungkin segelnya plastik ini tadi ya. Langsung kita buka aja kalau gitu. Oke. Akhirnya terbuka. Cukup rapat. Oke, langsung kita disambut dengan kartu garansi. Ini dia kartu garansi. Ini dia kartu garansi dan warnanya orangnya. Dan ini dia. Untuk service center-nya ternyata cukup banyak. Dan yang penting di Jogja ada ternyata. Jadi cukup aman. Dan ini email-nya sudah ditempel. Kemudian kita mendapatkan... Ini buku petunjuk sepertinya. Dan ini start. Ya bener, ini buku petunjuk. Dan ini nggak tahu. Ini seperti bagian-bagiannya saja. Kita singkirkan dulu. Dan langsung kita dapat smartphone-nya. Ini dia. Everkos M6A. Coba kita buka dulu. Wah, mantap. Ini dia. Berwarna hijau. Giradasi. Dan kameranya sudah cukup kekinian ya. Dan kita dapat screen protector langsung. Jadi aman. Nggak usah nyari-nyari lagi. Oke. Dan sayangnya ada sedikit lembung ya ini. Jadi pemasangannya kurang baik. Tapi ya nggak masalah. Kita singkirkan dulu. Kemudian di dalamnya... Wah, ini lumayan. Kita dapat soft case. Dan ini soft case-nya cukup tebal. Sepertinya pelengkapannya lumayan. Kita dapat screen guard. Dan kita dapat soft case juga. Cukup susah dipasangnya. Tapi yang pasti ngepas ya. Good job untuk Everkos. Kemudian kita mendapatkan... Ini dia. Kabel masih micro USB. Jadi belum type C. Ini dia. Masih micro USB. Dan kita mendapatkan kepala charger. Dengan output... 5V 1A. Jadi dia cuma 5W doang. Nggak sampai 10W. Sangat pelan ya. Bersama 2020 ini. Kita rapikan dulu. Dan kemudian... Kita mendapatkan... Ini dia. Baterainya. Jadi dia baterainya bukan baterai tanam. Masih lepas-pasang. Nanti... Lepasnya kayak gimana ya. Masih kerasa... Jadul ya. Masih lepas-pasang kayak gini. Di tahun 2020. Luh... Cukup keras. Nanti aja takutnya patah malah. Nah... Kemudian kita nggak dapet apa-apa lagi. Oh... Ini kita dapet apa ini? Ini... Dapet... Stiker. Stiker warna-warni. Mungkin biar ditaruh di belakang sini ya. Tapi kita simpen aja. Dan uniknya kita dapet silica gel. Biar nggak jamuran. Dan sudah tidak ada apa-apa lagi. Oke. Untuk harga sekitar... Ya... 900 ribuan. Kita sudah dapet... Yang pertama ini. Soft case-nya. Dan yang kedua kita sudah dapet... Ini screen guard bawaannya. Ini sudah cukup baik ya. Dari Evercause. Soalnya dia sepertinya tahu... Kalau di online... Atau kita mau beli terpisah... Itu susah banget untuk nyari... Silicon case dan screen guard... Dari Evercause M6A ini. Oke. Mungkin cukup sekian... Untuk unboxing dari Evercause M6A. Untuk selanjutnya akan saya uji di Gadget Lab. Jadi di Legawa Gadget... Mau smartphone 1 jutaan... Atau 900 ribuan... Bahkan yang 5 juta ke atas... Itu kita akan sama treatmentnya. Jadi perlakuannya sama. Tenang aja. Ini bakal kita uji semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Legawa Gadget ya. Supaya bisa tahu bagaimana performa... Dari Evercause M6A ini. Yang cukup murah... Tapi RAM-nya sudah 4GB. Oke. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya... Di atmirzaunscorlegawa. Saya Mirza Legawa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.